Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTOIN Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Cepat sembuh biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah dukung channel ini Dan sudah subscribe channel ini Sehat dan sukses selalu buat kalian semua Oke Di pagi ini teman-teman ya Sarapan pagi kita tentang news of Siba Siba makin anjlok teman-teman Tapi it's okay buat para pemain long term Dan holder sejati ya Atau Siba Army itu Menurut saya juga Siba Army ya Menurut saya juga ini bukan sesuatu yang Apa ya Bukan sesuatu yang parah ya Parah-parah banget enggak lah ya Karena kita berpikir untuk ke depan gitu loh Berbeda halnya dengan teman-teman yang Mau beli hari ini berharap besok profit ya It's okay sih Terserah kalian Tapi Sedikit kemungkinan untuk profit Jika kita mau beli sekarang dan Bermimpi untuk take profit besok Ada ya 10% kemungkinan bisa profit 90% nya bisa Bukan loss sih Bisa apa ya Bisa nyangkut lah Kira-kira seperti itu Tapi untuk ke depan ya Siba masih Masih di dalam keyakinan saya itu Masih 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 nomor satu Ya Kalau ditanya secara pribadi ke saya ya Tetap saya akan bilang Tetap nomor satu Karena Siba itu sudah Ya sudah enggak bisa Semua sudah tahu lah ya Siba itu digunakan di mana-mana ATM nya ada Diterima di mana-mana Jadi untuk Untuk jangka panjang Masih dan tetap worth it Menurut saya teman-teman ya Karena Kalau bilang bisa dipakai mana-mana Kita bisa bandingkan dia dengan BTC ya Dengan Bitcoin ya Bitcoin di mana-mana Siba juga bisa di mana-mana gitu loh Ethereum dan lain bisa di mana-mana Jadi Kelasnya Siba itu kelas micin ya Tapi level Sorry Levelnya level micin Tapi Untuk kelasnya Dia sudah Sudah bukan kelas micin lagi Menurut saya pribadi Kira-kira teman-teman gimana menurut teman-teman Oke Tapi di pagi ini teman-teman Kita sarapan tentang Siba dulu teman-teman Ya Saya kan sudah Sudah ngomong ke teman-teman semua Mau jelek Mau bagus Tetap saya akan update Supaya Ada titik Apa ya Ada titik Bisa dibilang Ada titik berpikir lah kita ya Untuk start dari mana Oh ternyata gini Ternyata gini Oke Langsung saja teman-teman Oke Untuk di berita saat ini teman-teman ya Untuk di candlestick Bun Siba masih bermain Di 28 Saya ambil buntutnya aja ya 28 ya Dia masih main di 28 Kemarin kalau saya gak salah Di 28 juga Main ke 29 Turun lagi ke 28 Jadi menurut saya Sudah beberapa lama ini Siba ini Bisa dibilang Masih sideway ya Menurut saya ya Menurut saya masih dibilang sideway Karena di minggu ini Di minggu ini Masih 28 29 30 Balik lagi gitu-gitu ya teman-teman Kalau ini kan yang jatuh ini Lama teman-teman ya Jatuh lama Nah ternyata teman-teman ya Ada yang Ada yang Kemarin sempat rumor beredar Kalau banyak terjadi penjualan Ternyata itu benar teman-teman ya Banyak orang yang sudah menjual Siba Kita lihat disini Oke Investor besar ya Ada salah satu investor besar Kini berpindah ke SafeMoon Oke Kini berpindah ke SafeMoon Ini mungkin berita yang Yang gak enak Buat para Siba Army Tetapi ya Tetapi ada tapi-nya teman-teman Tapi kita baca dulu Oke Investor Paus Atau ya si Paus lah ya Investor besar ya Memindahkan keuntungan Siba Inu Ke SafeMoon Volume 2 Dengan 292.000 dolar Teman-teman ya Saya rasa ini standar lah ya Berikut adalah kisah Bagaimana seorang Jadi Berikut adalah kisah Bagaimana seorang investor Biasa menjadi Paus Yang menghasilkan keuntungan fenomenal Dengan mengambil posisi awal masuk Di Siba ya Jadi investor ini Mengambil Siba teman-teman Dia membeli 28 miliar Siba ya Pada awal Februari Dengan uang 160 dolar Teman-teman ya Itulah kenapa Saya selalu mengatakan Ke teman-teman semuanya Halt itu ya Tetap itu emas Teman-teman ya Tetap itu diamond Teman-teman ya Tetap itu Pemenang gitu loh ya Jadi dia Dia membeli Siba itu Di harga Dia membeli Siba itu 160 dolar aja teman-teman Pada bulan Februari Tahun kemarin Nah sekarang teman-teman Waktu itu dia dapat 28 miliar Siba Nah sekarang Total uangnya itu Kalau di Dihitung di harga sekarang Adalah 800 ribu dolar Teman-teman Gila Nah Inilah teman-teman ya Yang dia pindahkan ke SafeMoon Paus yang dimaksud Baru saja memindahkan Keuntungan Siba Ke SafeMoon Dengan membeli 113 juta token SafeMoon Senilai 292 Nah kenapa Saya bilang Ini bukan masalah juga Karena apa teman-teman ya Dia hanya memindahkan Sekitar 292 Dari keuntungan 800 juta Sorry 800 ribu dolar ya Jadi sekitar Bisa dibilang Sekitar Ya hampir 30 Ya 35% Jadi yang dia pindahkan Yang dia pakai Dia pakai itu Cuma sekitar 35% Jadi sisanya Ya sisanya Sekitar 500 ribu Dolar ini Masih di Siba Teman-teman Ya itu kenapa Saya bilang hold Karena dia juga Masih mempunyai keyakinan Siba bakal Pump Teman-teman Iya enggak Kalau dia rasa Siba Enggak worth it lagi Dia pasti pindahkan semua Oke Menurut saya ini masuk logika ya Buat teman-teman semua ya Kalau dia enggak yakin lagi Sama Siba Kalau dia berpikir Ah Siba enggak bakal naik lagi loh Siba enggak bakal naik lagi Mungkin 800 dolar ini 800 ribu dolar ini Sudah dia pindahkan semua Tapi kenapa Dia hanya memindahkan Sebagian Enggak sampai sebagian Cuma sekitar 35% Setelah ini saya akan bahas juga Kita langsung baca dulu ya Detail transaksi Tersedia di atas scan Jadi memang ada bukti Transaksinya ya Memang jelas It's okay Sepertinya ikan paus Siba Telah memindahkan Gimana sih Sepertinya ikan paus Siba Telah memindahkan Keuntungan mereka Ke Safe Moon Selamat datang di Safe Moon Army Melacak pembelian Siba asli Oke 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 Mereka membeli Siba Inu Pada 23 Februari Ya ini berita yang tadi Teman-teman ya Jadi intinya dia telah memindahkan Terjadi penjualan besar Tapi menurut saya Ini belum terlalu ngefek Teman-teman ya Belum terlalu ngefek Karena apa Pembeli ini ya Bos ini juga Masih mempunyai keyakinan Kalau Siba ini bakal pump Buktinya dia gak pindahkan semua Kenapa Kenapa dia masih mempunyai keyakinan Siba bakal naik Dan kenapa kita masih ngehold Siba Karena kita yakin Siba bisa naik Daripada Safe Moon ya Safe Moon kenapa saya gak pernah bahas Karena Safe Moon itu menurut saya ya Menurut saya pribadi Kalau Safe Moon itu agak Worth it ya Terpercaya-terpercaya Tapi saya gak berani banyak di Safe Moon Karena teman-teman Safe Moon ini proyeknya ya Proyeknya ini Maaf kata nih Belum bisa saya bilang Lebih bagus dari Siba Oke Kira-kira seperti itu Itu kenapa si Investor ini pun gak pindahkan 50% Hanya 35% Hanya coba-coba Kira-kira seperti itu Nah fakta yang lebih bagus lagi Tentang Siba Inu teman-teman Kita akan cek di CoinMarketCap Oke Untuk di CoinMarketCap sendiri teman-teman Siba Inu memang masih turun ya Memang sama lah turun Sorry saya akan jelaskan juga disini teman-teman Ada pamplet merah sini Atau ada banner merah Please note that the non-ETH contract Address on this page Jadi artinya gini Selain dari alamat Ethereum Si Siba Inu yang ini Selain dari alamat kontrak ini Yang lain jangan dipakai katanya ya Kan disini ada tiga ya teman-teman Sudah tahu Ada empat lah Ya ada tiga yang baru Jadi tiga ini jangan dipakai Tiga ini jangan dipakai ya Oke itu aja pembeliannya Langsung saja teman-teman ya Kenapa sih saya masih yakin dengan Siba Dan kenapa orang Pempenjual tadi ya Penjual tadi itu Masih menahan uangnya Sekitar 500 ribu dolar di Siba Teman-teman Teman-teman bertanya loh Kok sudah profit kenapa gak take semua Take profit semua Dia masih tahan Apalagi kita yang modal kecil ini Gitu loh teman-teman Nah karena disini Kalau kita lihat ya Disini ya disini Peredaran suplainya Siba itu Sudah banyak ya teman-teman Peredaran suplainya Jadi yang beredar di pasarnya Di pasar global sekarang Siba ini teman-teman ya disini Nah total suplainya ini ya Nah untuk maksimal Maksimal suplainya Saya akan cek nanti di Apa di Di ether scan teman-teman Nah dibanding ya Total supply pun Dibanding dengan si Apa Safe moon tadi Masih biasa menurut saya Masih jauh lah Masih jauh Safe moon itu lebih besar Pasokannya Dan projectnya pun Jauh Jadi buat teman-teman yang berpikir Orang memindahkan Aset Asetnya dari Siba Ke Safe moon itu Sesuatu yang Wow atau Gimana-gimana Memang itu menurut saya Itu ya biasa saja Ya jujur saja Biasa saja karena Pembelian seperti itu 35 350 Saya hitung 290 230 Eh sorry 300 lah ya 300 ribu dolar itu ya Menurut saya Biasa-biasa saja ya Karena orang Indonesia pun Bisa beli ya Kalau cuma Cuma 300 ribu dolar Kira-kira seperti itu Masih bisa dijangkau Orang-orang Indonesia Apalagi Selalu saya katakan Siba Army itu Lebih besar dari siapapun Jadi buat teman-teman Yang megang Siba ini Ini saya jelaskan Secara logika Teman-teman ya Siba untuk ke depan Untuk naiknya Masih bisa Masih worth it Dan itu masih besar Kemungkinan 90% Menurut saya pribadi Siba ini Masih akan naik Teman-teman Masih akan naik Itu kenapa Selalu saya bilang Kita hold aja Kita hold aja ya Karena apa Jalan satu-satunya Untuk kalah Ya kita hold Karena kalau kita Cut loss Cut loss Potong kerugian Dari namanya aja Kan kita sudah tahu Daripada semakin Banyak rugi kita Kita cut loss deh Mengurangi kerugian Kira-kira seperti itu Nah itu baru kita loss Tapi kalau kita hold Teman-teman ya Menurut saya Tidak ada Tidak akan ada kerugian Oke Semoga saja Kedepan ini Siba akan Bagus Karena apa ya Otomatis Inflasi ya Kita harus berpikir juga Secara Apa ya Secara global Setiap Tahun Indonesia saja Setiap tahun Kalau saya gak salah Itu terjadi inflasi 11% ya 11% Apa 0,11 Intinya Gitu-gitu lah Di angka 11 Atau 0,11 Atau Intinya Inflasi Inflasi itu penting Teman-teman ya Inflasi itu penting Penting buat Pemain Yang gak main Fiat money ya Yang main Apa Kriptokransi penting Contoh nih Saya Saya ajari sedikit ya Saya agak share sedikit Jadi kalau terjadi inflasi Kita pemain kripto Tidak akan ngefek Malah kita akan Makin kaya Itulah kenapa Banyak negara yang takut Contoh nih Kalau tiba-tiba Rupiah anjlok Tiba-tiba Rupiah anjlok Otomatis Coin-coin kita ya Coin otomatis Saya bahas di stablecoin Kayak USDT USDT akan menjadi besar sekali Teman-teman Ketika kita jual ke rupiah Nah itu kenapa Saya bilang Banyak faktor yang bisa Mengangkat Siba dan token-token lainnya Jika kita hold Oke Seperti apa Inflasi Bisa dipakai dimana-mana juga Coin ini Jadi buat teman-teman Yang ngehold ini Nggak usah berpikir Oh nanti gini Nanti gini Nanti gini Menurut saya pribadi Siba masih worth it Dan bakal naik lagi Teman-teman Dalam waktu dekat Pasti pump Pegang kata-kata saya Dalam waktu dekat Pasti pump ini Siba Pasti meroket lagi Oke Kira-kira seperti itu Sarapan pagi kita kali ini Menurut saya Ini logika saya Teman-teman ya Dan saya yakin ini Ini bukan Fake Dan saya Membaca dengan yang Betul-betul ya Teman-teman Bukan dari Bukan dari Apa Media biasa Ataupun Yang lain-lain Teman-teman ya Oke Semoga ini bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Dan selamat pagi Terima kasih Terima kasih